Intro Deretan foto-foto jurnalistik karya pewarta foto antara dipamerkan dalam bingkai pers, demokrasi, dan pembangunan yang digelar di Candi Benter Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta hingga 20 Februari mendatang Pameran foto yang digagas oleh Lembaga Kantor Berita Nasional antara ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional HPN Tahun 2024 Dikuratori oleh Ismar Patriski, pameran tersebut menampilkan dokumentasi peristiwa penting Indonesia dari masa ke masa Seperti pemilu 1955 hingga kampanye calon presiden dan wakil presiden 2024 Turut dipamerkan adalah potret pembangunan serta aktivitas para jurnalis foto di lapangan Para pengunjung betah berlama-lama memperhatikan foto-foto yang dipamerkan yang seolah membuka memori mereka tentang ragam peristiwa yang pernah terjadi Pengunjung datang dari berbagai daerah yang tak sekadar mengagumi hasil jepretan pewarta foto antara Namun juga menjadi peserta pelatihan atau workshop yang diadakan serangkaian dengan pameran ini Ternyata foto-foto yang lama oleh pewarta-pewarta foto itu masih ada tersimpan Jadi kita sebagai generasi yang muda yang baru turun ke dunia pes Tahu bagaimana sulitnya perjuangan mereka mendapatkan foto-foto yang luar biasa Menampilkan karya jurnalistik yang luar biasa Oh tadi luar biasa ya informasi yang aku dapat tuh beneran daging banget di silahnya gitu Bener-bener penyampaiannya juga bikin enjoy, gak boring gitu Dan banyak banget hal bermanfaat yang aku dapat Dalam workshop tadi tentunya sangat semangat kami para peserta Dan juga dibarengi dengan pemaparan materi dari instruktur ataupun pemateri yang memang praktisi dan juga senior Workshop atau pelatihan yang digelar bersamaan dengan pameran foto jurnalistik ini Bertemakan jelajah imaji teman antara dengan instruktur redaktur senior foto antara Fanny Oktavianus dan Andika Wahyu Peserta workshop pada umumnya adalah mahasiswa yang ingin belajar lebih dalam tentang dunia fotografi Selain di Ancol, pameran juga diadakan di Kompleks Antara Heritage Pasar Baru Jakarta hingga 16 Maret 2024 Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Fulzan, Kantor Berita Antara, mewartakan